Pimpinan cabang Aisyah dan pimpinan cabang Muhammadiyah Tembalang I bagikan 750 paket bingkisan Ramadan kepada jamaah binaan. Kegiatan pembagian kado Ramadan ini menjadi kolaborasi pertama kali antara pimpinan cabang Aisyah dan pimpinan cabang Muhammadiyah Tembalang I dalam Ramadan berbagi. Ramadan berbagi sudah menjadi kegiatan rutin dari PCA Tembalang I, berbeda dengan tahun sebelumnya. Ramadan tahun ini PCA Tembalang I berkolaborasi dengan PCM Tembalang I. Ramadan berbagi ini telah mendapatkan lebih kurang Rp89 juta dari para donatur, karena hanya memiliki waktu 12 hari, tidak bisa mencapai target yaitu Rp100 juta. Para donatur ini dari jamaah Muhammadiyah, pegawai RS Romani dan Unimus, bahkan juga ada dari Sekretaris PP Muhammadiyah dan Ketua PWM Jawa Tengah. Untuk mendapatkan paket bingkisan Ramadan ini, para jamaah harus menukarkan kupon kepada petugas yang menjaga. Dan jamaah mendapatkan kupon ini dari PRM, PRA, masing-masing sesuai dengan data yang sudah dikelua oleh PRM, PRA. Sebanyak 750 paket bingkisan Ramadan yang akan dibagikan kepada jamaah binaan PCA dan PCM Tembalang I yang mengikuti pengajian Ahad Pagi dan PRM, PRA yang berada di Tembalang I. Paket bingkisan Ramadan berisikan berbagai macam bahan makanan, diantaranya adalah beras sebanyak 5 kg, minyak, gula, dan satu bungkus mie instan. Kemudian Ketua PCA Tembalang I, Sufiati Bintana, ingin berbagi bersama untuk meringankan beban dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Karena saat ini harga bahan-bahan makanan naik, maka dengan Ramadan berbagi ini bisa meringankan para jamaah. Alhamdulillah pesan saya sangat melihat dari peserta yang mengambil itu sangat membahagiakan buat kami. Dan pesannya insya Allah mudah-mudahan tahun depan para donatur bisa menambahkan lagi untuk donaturnya sehingga kami bisa memberikan lebih banyak lagi daripada hari ini. Ketua PCM Tembalang I, Nasihin, menyampaikan dengan kegiatan yang ketiga berkolaborasi dengan PCA ini, bisa memanjukan masyarakat di Tembalang I. Lalu ia menambahkan bahwa PCM Tembalang I, kedepannya akan mengadakan kegiatan peternakan leleh. Dan ini untuk program sosial yang akan datang nanti adalah PCM akan mengadakan kegiatan peternakan leleh. Nah peternakan leleh yang kebetulan kami punya dokter, ini dokter Fajar ini adalah ahlinya leleh dari Undip dan beliau masuk PCM. Kami sudah merencanakan akan melaksanakan budidaya leleh khususnya untuk warga Tembalang. Karena kita tahu leleh itu begitu luar biasa kebutuhannya dan juga manfaatnya. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.